World Fruit Program atau WFP yang merupakan bagian dari PBB mendesak Rusia agar membuka kembali pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Kepala Program Pangan Dunia PBB David Besley menyatakan jika pelabuhan itu tidak dibuka, jutaan orang di dunia akan mati kelaparan. Sebab bahan pangan yang diproduksi Ukraina, salah satunya gandum, tidak bisa disalurkan. Jika Anda memiliki hati untuk seluruh dunia terlepas dari bagaimana perasaan Anda tentang Ukraina, Anda perlu membuka pelabuhan-pelabuhan itu, kata Besley. Mengutip dari laman resmi WFP, Jumat 13 Mei 2022, Rusia harus membuka pelabuhan paling lambat 60 hari ke depan. Sebelumnya, Ukraina menutup empat pelabuhan di Laut Hitam dan Laut Azov karena telah direbut pasukan Rusia. Pelabuhan Mariupol, Berdians, dan Skadov di Laut Azov diserta pelabuhan kereson Laut Hitam ditutup sampai kontrol atasnya dipulihkan. Penerapan tindakan ini disebabkan oleh ketidakmungkinan melayani kapal dan penumpang, melakukan kargo, transportasi, kegiatan ekonomi terkait lainnya, ungkap Pementerian Pertanian Ukraina awal Mei lalu. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan Ukraina bisa kehilangan ekspor puluhan juta ton gandum karena kendali Rusia atas jalur pelayaran di Laut Hitam. Kondisi tersebut pada akhirnya memicu krisis pangan yang akan memengaruhi Eropa, Asia, dan Afrika. Rusia tidak membiarkan kapal masuk atau keluar, mereka mengendalikan Laut Hitam. Rusia ingin sepenuhnya memblokir ekonomi negara kami, ucap Zelensky. Lantaran pelabuhannya ditutup, Ukraina terpaksa mengekspor produksi pangan lewat kereta api melalui perbatasan baratnya atau melalui pelabuhan sungai Danube.